Hai selamat datang di channel youtube sama Arssel Wen Apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di sore hari ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Ada 3 sodiak yang mudah move on ya Jadi ada 3 sodiak yang mudah move on dari mantannya Nanti saya akan mengupas itu semuanya Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload video terbaru Dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Secara personal Kalian bisa menanyakan apapun juga Yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian Jodoh kalian Rezeki kalian Hubungan kalian sama pasangan kalian Ataupun karir kalian dan lain sebagainya Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen disini teman-teman Atau yang pengen konsultasi juga secara pribadi Pengen curah-curatan juga secara detail Secara personal ke saya Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Oke saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah Langsung aja saya akan mulai Di video yang lalu Saya sudah sempat membahas Tentang ada 3 sodiak Yang susah move on dari mantannya Ada 3 sodiak Kalian bisa lihat Di video saya yang sebelumnya Karena 3 sodiak tersebut itu sangat setia sekali Jadi Kalau misal Dia putus sama mantannya Dia pasti masih keinget sama mantannya Karena pada dasarnya Sodiak tersebut adalah Sodiak yang memiliki Sifat perasa Orangnya sensitif dan lain sebagainya Nah nanti saya akan melihat Ada 3 sodiak yang mudah sekali move on Dalam arti kalau misal putus sama mantannya Dia nggak butuh waktu lama Untuk bisa move on Nggak butuh waktu lama Bukan berarti Begitu putus langsung move on Sehari langsung move on Nggak ya teman-teman ya Tapi dia nggak butuh waktu lama Dia nggak butuh waktu lama Dan mudah menyesuaikan diri Sehingga dia mudah move on Jadi nggak Nggak gampang Apa ya Nggak gampang galau pikirannya Nanti saya akan Membuka itu semuanya Nanti seperti biasa Saya akan mengambil 3 kartu tarot Dari sini Dan akan saya artikan Satu persatu Kira-kira Sodiak apa yang mudah move on Saya akan acak dulu kartunya Dan nanti saya akan melihat 3 kartu Saya acak dulu Dan Nanti saya akan ambil kartu pertama Langsung aja Saya mau ambil kartu yang pertama Sodiak apa yang mudah move on Ya Yang pertama adalah Ini apa nih Patch of Wands teman-teman Kartu yang pertama adalah Patch of Wands Kalian lihat Di sini ada Seorang pria Yang sedang berada Di alam bebas ya Sedang berada Di suatu Taman yang luas Tempat rekreasi Dia sedang memegang tongkat Dan dia tampak ceria Sekali di situ Nah jadi kalau saya lihat Di sini Ini merupakan Karakter Sodiak Yang dia itu Orang yang Apa ya Suka sesuatu hal yang baru Suka sesuatu hal yang baru Dia orangnya Tipe Apa namanya Suka berpetualang Kalau saya lihat Ini adalah Sosok karakter Sodiak Yang cerdas sekali Cerdas Mandiri Orangnya itu Tidak tergantung Sama orang lain Dalam arti Kalau misal Dia sudah bisa cari duit sendiri Dia tidak mau bergantung Sama orang tuanya Sama saudaranya Temannya Dan lain sebagainya Dan karakter Sodiak ini Adalah karakter Sodiak Yang sangat dewasa sekali Dalam menyelesaikan masalah Jadi ini adalah Sodiak yang Mampu beradaptasi Mudah beradaptasi Terhadap lingkungannya Dan Sodiak ini Disukai oleh banyak teman-temannya Karena orangnya itu Mudah Apa ya Mudah bersosialisasi Dan juga orangnya Tidak ribet Kalau saya bilang Jadi kalau misal Temannya itu Ngajak camping Ngajak Ke tempat-tempat Yang memang wisata Yang belum pernah Dikunjungi sebelumnya Jadi orangnya ini Tidak ribet Karakternya tidak ribet Karena memang ada kan Sodiak yang memang ribet Dalam arti Kalau misal Tempatnya kotor Dia tidak mau Kalau tempatnya tidak nyaman Dia tidak mau Tapi orangnya ini Mudah beradaptasi Kalau saya lihat Di Sodiak ini Orangnya pandai Suka belajar Suka ilmu-ilmu pengetahuan Dia suka mencari tahu Sesuatu hal yang belum Dia mengerti Dan di Sodiak pertama ini Dekat sekali dengan Sodiak Sagittarius Teman-teman Jadi kartu pertama ini Ada Sodiak Sagittarius Yang mudah move on Dari masa lalunya Mudah move on Dalam arti Dia tidak butuh Waktu lama Untuk melupakan mantannya Karena pada dasarnya Orang ini punya kesibukan Yang sangat luar biasa sekali Dia orangnya mudah Beradaptasi Dan dia orangnya Mandiri Jadi orangnya Tingkat kedewasanya Tinggi teman-teman Kalau orang itu Mandiri Mudah beradaptasi Orangnya suka Berjiwa petualang Itu biasanya Ada pengalihan Untuk melupakan mantannya Teman-teman Jadi di kartu yang pertama ini Dekat sekali dengan Sodiak Sagittarius Nanti saya akan ambil Kartu yang kedua Kira-kira Sodiak apa Yang mudah move on Di kartu kedua nanti Nanti saya akan Acak lagi kartunya Dan saya akan Ngeliat kartu yang kedua Apakah di Sodiak yang kedua Itu ada Sodiak kalian Atau tidak Saya acak dulu kartunya Dan nanti saya akan Ambil kartu yang kedua Kira-kira Sodiak apa Yang mudah move on Oke saya acak dulu Dan langsung aja Saya mau ambil kartu Yang kedua teman-teman Kira-kira Sodiak apa Yang kedua ini Yang mudah move on Yang kedua adalah Sword teman-teman Disini ada 5 pedang Kalian lihat Disini ada 5 pedang Jadi pedang ini Bisa diartikan Sebagai Seseorang atau Karakter Sodiak Yang berjiwa Pemimpin Teman-teman Disini Memiliki Karakter Atau Sodiak yang memiliki Sifat berjiwa Pemimpin Kalau saya lihat Di kartu yang kedua ini Orangnya ini Agresif Dan enerjik juga Sodiak ini memiliki Karakter agresif Dan enerjik Enerjik terhadap Segala aktivitasnya Jadi kalau dia Bekerja Dia penuh semangat Kalau dia mengejar Wanita Atau mengejar Cintanya Dia penuh semangat Orangnya percaya diri Orangnya Mudah Senyum Jadi orangnya Rautnya itu Dia sangat menyenangkan Orangnya agresif Enerjik Dan juga Ini karakter Sodiak yang memiliki Jiwa pemimpin Jadi kalau misal Dia bisa Punya usaha Atau punya Sesuatu organisasi Dia bisa memimpin Suatu organisasi Atau suatu usahanya Itu dengan baik Orang ini memiliki Jiwa pemimpin Dia agresif Dalam melakukan Sesuatu hal Enerjik Dan orang ini Memiliki Kepercaya dirian Yang sangat Besar Jadi orangnya Sangat pede sekali Terhadap aktivitasnya Terhadap Lawan jenisnya Kalau misal Dia lagi Negetin Cewek Dia pasti Orangnya agresif Semangat Dan di kedua ini Kartu yang mudah Move on Sodiak yang mudah Move on Ini dekat sekali Dengan Sodiak Aries Jadi kartu kedua Ada Sodiak Aries Yang saya lihat Ini mudah Move on Dari mantannya Fokus ke yang lainnya Bisa fokus karir Ataupun dia bisa Punya orang lain lagi Ataupun bisa juga Dia sibuk main Sama temen-temennya juga Jadi dia punya Banyak akal Untuk Bisa cepat Melupakan masa lalunya Kalau saya lihat Di Sodiak Ngedo ini Ada Sodiak Aries Di Sodiak pertama tadi Ada Sodiak Sagittarius Kedua Aries Dan nanti saya akan Ambil kartu yang ketiga Kira-kira Sodiak apa Yang ketiga Oke saya akan Acak lagi kartunya Dan nanti saya akan Ambil kartu yang ketiga Kira-kira Sodiak apa Yang mudah Move on Saya acak dulu Dan langsung aja Saya mau ambil Kartu yang ketiga Kartu yang ketiga Ini adalah Six of Wands Di sini ada Enam tongkat Kalian lihat Di sini ada Seorang Satria Berkuda Dan dia membawa Tongkat Dan sekitarnya itu Ada enam tongkat Nah ini Sosok seorang yang Sangat dewasa Disiplin ya Kalau saya lihat Ini kedewasanya Sangat luar biasa Orangnya ini juga Karakter Sodiak Yang memiliki Sifat Disiplin waktu Dia Tidak suka meremehkan Waktu Dia orangnya Bertanggung jawab Bertanggung jawab Atas pekerjaannya Bertanggung jawab Atas pasangannya Ini termasuk Orang yang sangat Setia juga Bijaksana Yang jelas ini adalah Karakter yang sangat Bijaksana sekali Terhadap Menyikapi masalah Apapun ya Orangnya sangat Bijaksana sekali Dan orangnya Dewasa Kalau saya lihat Seperti itu Orangnya bertanggung jawab Terhadap Rumah tangganya Terhadap Bisnisnya juga Dan Sodiak ini Kalau saya lihat Mudah move on Dari masa lalunya Karena dia memiliki Sifat yang dewasa Memiliki sifat Yang bijaksana Jadi kalau orang yang Memiliki sifat bijaksana Dia biasanya Mudah move on Dari masa lalunya Karena Orangnya bijak ya Kalau misal Putus sama Tanya pun Dia putusnya Dengan baik-baik Nggak mau Dengan musuhan Gitu enggak Tapi dengan baik-baik Dengan perkataan Yang sopan Yang baik Dan di Sodiak yang ketiga ini Saya lihat Dekat sekali Dengan Sodiak Capricorn Teman-teman ya Jadi di Sodiak yang ketiga ini Ada Sodiak Capricorn Yang tidak susah Untuk move on Dari masa lalunya Ya Jadi di kartu yang pertama Tadi ada Sakitarius Ada Aries Dan yang ketiga ini Saya lihat Ada Capricorn Teman-teman ya Jadi Capricorn itu Nggak butuh waktu lama Untuk bisa move on Dari masa lalunya Dari mantannya Jadi kalau saya bandingkan Dengan kartu yang pertama tadi Di sini ada Sodiak Sakitarius Di kartu yang pertama Di Sodiak yang kedua Ada Aries Dan yang Sodiak ketiga Ada Capricorn Jadi ada tiga Sodiak Yang mudah move on Dari masa lalunya Ya Mungkin juga Pisces Ada juga yang mudah move on Mungkin juga Gemini Ada yang mudah move on Dan lain sebagainya Semua tergantung dari Sifat personal Kalian masing-masing Teman-teman Ya Tapi kalau menurut ramalannya Tiga Sodiak ini Sodiak yang mudah move on Dari masa lalunya Ya Oke Sekian video saya Buat kalian juga yang penasaran Pengen diramal secara pribadi Secara personal Kalian mau menanyakan tentang Pekerjaan Jodoh Jodoh Karir Rezeki Ataupun kalian lagi BDKT Sama seorang Pengen diramalkan Langsung DM ke Instagram Saya Dietmarcelwen Di sini Tuan-tuan Yang pengen konsultasi juga Pengen curhat-curhatan juga Secara detail Secara intent Saya Pengen tahu Pasarnya selingkuh Apa enggak Dan lain sebagainya Langsung DM ke Instagram Saya Dietmarcelwen Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Tuan-tuan Oke Sekian Jangan lupa Like Comment Share And subscribe Dan jangan lupa Di klik tombol loncengnya Juga Agar kalian selalu Mendapat notifikasi Ketika saya upload Video terbaru Karena Saya ada perubahan Jam tayang Kadang-kadang Saya upload Jam 11 siang Kadang-kadang Jam 2 Kadang-kadang Jam 3 Jadi buat kalian Yang belum subscribe Langsung subscribe Dan jangan lupa Di klik tombol loncengnya Jadi ketika saya upload Kalian langsung Mendapatkan notifikasi Ketika saya upload Video terbaru Sekian video saya Sukses terus Buat kalian semuanya Dan semoga Kalian bisa Meraih Apa yang kalian impikan Nama saya Marcelwen Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax